Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pak Doktor Edi, Teddy, Teddy mesti buatan Jawa sama ya, Jawa Barat, oh pantas ya Teddy, Teddy ini jeneng Jawa Barat, jeneng mereka ini Joko, Pak Imen, Sunar, Sukino, Jawa Barat, jeneng beriki kok Lalu ini alhamdulillah, lumayan nih, ada Sarasehan kebangsaan, ini orang NU ini sudah, Sarasehan kebangsaan, halakoh, ini sesuatu ini ampun tidak berbahasa Sarasehan, soalnya ini tidak cocok dengan coro Arab Sarasehan, 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 kalau ada Sarasehan, elek sehat, kemproh sehat, Sarasehan artinya kemproh elek, kotor, Sarasehan, 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 alhamdulillah ini ngomong kebangsa, ini ngomong kebangsa, ini ngomong kebangsa ini ku, buatan saya takon kali wang NU, wang NU ini ku, lali karo bongsoni, lenge, wang NU ini ku wis lali karo bongsoni, asli, wang NU ini ku, wang NU zink perang, kadang menyenenkan анduwisawah, kota ya, lali wis sawah itu, lali sink aku lali kalo 안 deadly karo Bajunnya bura ini ku lali wang NU, wang NU jadi kenapa wang NU ini kok tak tahu ngomong ke bongsa lah bongsa ini teke wang NU ini bongsa ini sing perang ya wang NU sing taruh getih ya wang NU dan mulai wang NU ini mau tahu terus kita harus berbangsa ya wang NU teke ya rasa diumur ke bujuku ya wang sampai ngerti ini bujone ini bongsa ku ya seorang usaha wang NU yang mengubarkan perang di lu bongsa NU di si NU saya ngajak beda kalau londo kawitan NU manta syababim kau min fawamin aku semboyane NU londoi penghisap rakyat mulai terus kelami di bedak londo nganggi batik nganggi koko riko katoan riki sarungan akhirnya yang riko mumet wang ngukeh kanconnya ini itu akhirnya terus ngeriki ngeklompen kayu ngeriko melu ngekayu ngeriki ganti pentoleh mengisi jini gamparan akhirnya riko mumet bu riko 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 ditoto wang ini ini milo akhirnya cek ngero-gero ngekulah paling jengkel karena muni jenengannya santri oke hati-hati di Indonesia ada wang kau celup di sekolah kemau di enak kemau dada ke pejabat mau malah milih beda aku ciri ini telur wang Indonesia wang hati-hati siapapun nanti masuk ke Indonesia hati-hatilah dengan orang yang punya tiga ciri siji kelambinelek ketune miring ini nomor lorok gudikan nomor telur mambu rokok ini catatannya jesunogorogoronya seorang orientalis lonto sing mlebu di Aceh nyamar namanya syekh abdulghofar ini ini tapi kita bikin tapi kita 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 umok kamilah yang berbangsa haora wang bongkarna ini kan ini mbah kulau ini ini beribu ini di Pancasila ayo wis cocok wis cocok kabeh ribut Pancasila ini bener paura bener paura apa kata bongkarna yokono takono kiai hasim kiai hasim kiai paling pinter lu zaman semua itu yang bisa ngalah pinter kiai hasim ngalime kiai Indonesia roto-roto apal hadis papat limau waktu ini pamer kemelindih itu kiai hasim ini zaman saat monten ini tengah Arab angsal gelar hadratusyeh ini ini yang bantah pun gelar hadratusyeh ini gelar khusus ini gelar al-faqih ini syaratnya apal rongk hadis sokh ini al-faqih al-alim ini apal rubu'ul quran ini asyih ini apal sokh bukori muslim lana mpun munih hadratusyeh ini syaratnya kuduh apal kutubusita kiai hasim ini berarti kiai hasim ini apal kutubusita sokh bukori sokh muslim abu'ud nasa'id turmud ibn wajah jeneng ini mengapalkan rakam lindi mengapal ini mengapal quran itu pun yang pun di guwa quran mengapal kok kutubusita itu kan orang perlu putih-putih enggak foto ini bukori kita akan kecelik apa Islam NNU, orang kata dalil, orang terocok dalil ini bisa kecelik tapi ada tukang pencah, ada alim ini apa tahu, ada buku pelajaran pencah kamu ada tanteh seperti ini, itu otomatis NNU itu sudah bagian dari bangsa ini sudah bagian terdalam dari Islam mulai NNU itu rakyat yang dalil mau ngapal kok kalau ada yang ngajib Quran ini bisa ngapal tajwit, kadang tajwitnya aku lali moconnya benar ya NNU ini kok ngapain itu dan di NNU ini itu senajan, saat teboh-teboh ini ini asalnya itu barang benar mencelok pundi mawan, model apa mawan buat ntar lu dipikir, ini benar pora ya mesti benar kok lo kaya kiai, kiai ini sudah ada batin kalau ada pemabuk ya orang bakal mabuk campur silir ya orang bakal nggak gitu ini agama ini sudah jadi lu buddin sudah tekan ngeriki ini sudah masalah awar gulung gemak kali kuburan orang bakal nyembah kuburan lu awar berhala ya orang bakal nyembah berhala kenapa? agama ini sudah tekan ngeriki lah itu ngeri kok agama ini lagi tekan lambimu lo petuk apa-apa? weti petuk kuburan gila petuk genturan gila nanti, ya ini kok mau ngeri enggak, ini kok romos kan yang nabi ini kok agamone pun manjeng mula jumeneng pas eneng wang Yahudi lewat ya biasa mah, ada mayat Yahudi lewat kan yang nabi jumeneng sahabat yang nabi ini kok loh Yahudi apa Yahudi ini duduk menungsa apa lah Yahudi ini kok, kan yang nabi ini kok agamone pun manjeng ini di dunia orang cacu-cacu ya tiba-tiba orang parani lah sama yang nabi ini ngomone pun manjeng kalau diunia-unia itu lewat radio yang tiba-tiba orang parani ini kan, ini kan mungkin cari betul yang nabi ini kan ini kan ini kan ini kan orang penyeleng dengan ini yang paling ngalih mau nesu wano co lho ini sudah menjadi darah dan daging lho anton seorang habib ini wajib mati ini itu diulangi hanallah la ilaha illallah pisui kok kowe loh kayak pirang bino sinau la ilaha illallah ngulang aku la ilaha illallah aku la ilaha illallah kowe suraneng lambewe sedati getih karo dagingku kesti Allah ngerti hati darah dagingku nyambut Allah orang perlu bau kanca ni la ilaha illallah lho ini kelasnya dewe ni wistakan jeruah gomong iku le si nawe suwe paling tuwe tapi sebutan perlu ribut mula sakniki pancasila bangsa ini hormat bendera lah hormat bendera kok ribut saya ngaram ke hormat bendera kawitan ini aku ada orang india ngerti namini saya jamaluddin al afghani ini aku ajak hormat bendera inggris ini aku mantasya babi kau min fawwa min hum ini aku merika ngerti kau di india ngerti kau jadi kerikalah dijajah inggris inilah terus akhirnya ajak hormat bendera inggris mantasya babi kau min fawwa min hum inggris mumat inggris ini aku judek iki piye kok wongsa india seng islam kok ngelawan inggris akhirnya inggris yura kurangan akal gak wiki ayah nyar lung di ngawiki ayah nyar jenengane akhmad khan lah akhmad khan ini diceluk ya sekuwe wajib dati kiyaya ya tak jendela nenggo naku maka lah akhmad khan ini di jendela inggris ini aku tau ini sekuwe wawung atas wawung pulau itu ya jendela nenggo naku lah jendela inggris ini aku maju karena orang ini cocok kalau jamaluddin al afghani akhirnya mulai pidato ini wah ternyata nengkini raiso annatofatuminal iman padahal awak dewi islam ternyata seng iso ngelakoni annatofatuminal iman ini ke inggris berarti inggris ini sudah menjalankan islam senajano durung bertauhid maka prototipe pemerintahan yang baik secara islam adalah inggris ngatini kumpul loh akhirnya begitu bar pidato ngatini kumpul inggris oh iya 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 kita rewangi nggawe universitas milo gubernur general inggris yang teng indian namini sir layten diperbolehkan untuk meletakkan batu pertama pembangunan universitas aligari seribu lapan ratus tujuh puluh delapan loh nah terus duwe murid ni ku sir akhmad khan ni ku akhirnya akhmad khan ni itu gelar kebangsaan saya ke inggris namini sir akhmad khan di murid namini mirza gulam ahmad ini kita amin duwe murid mirza gulam ahmad lani ku kiblatnya terus teng inggris mengatakan bahwa si ji nabi isha wismati maka meneng kasmir lu dari isu sing maten ni dajjal ni sapa aku dan iku milo terus pengikuti akhmad khan sebagian besar ngederek mirza gulam ahmad lu dari isu sing maten ni nabi sing maten ni dajjal lah sampai ini sapa ya aku ini imam mahdi tapi pengikuti khano kan kalih enten saking syiah enten saking hindu ini saking hindu punya keyakinan si dewa ni ku ajeng rubantunya lak ngedon ke anak-anak ee mula terus akhirnya ada yang di keyakinan nabi-nabi ni ku mirza gulam ahmad ni ku nabi hanyar yang saking syiah ngayakini ni ku mengimam mahdi mula yuk pecah lahir kali kodian ni kau lu maka ngedon ni ku tak jane untuk apa? untuk mengambil india nah yang terjadi di indonesia ini kisah ini apa sih apa sih apa sih sesungguhnya yang terjadi yang sesungguhnya terjadi kan sapa tau yang orang kepengen sabang sampe merauke ni yang orang kepengen lu sapa panggonan yang enaknya kaya indonesia ini itu pundi enten pang padas ada Eropa apa enten panggonan kaya indonesia ini itu nanti tapi itu enten Eropa ini itu nipis petang tahun kena musim dingin bongko samyang ngeri lu nipis musim dingin amit jawu negara harus punya jaminan hidup buat rakyatnya kenapa? karena negara membutuhkan kalori yang gede yang mau daging susu untuk apa? mencukupi kebutuhan hidupnya rakyat yang bisa nyambut selama empat bulan dan itu negara harus kaya tidak bisa mengurus rakyatnya tidak bisa nyambut tidak bisa nyambut ini semua semua itu sebab rakyat ini bisa tidak bisa karena pemerintah ini yang lain yang lain ini rakyat ini kan bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa pemerintah itu standart negara ini tidak bisa diundangkan satu sewu oh Indonesia ini hebat wongi suge suge satu sewu payu loh ngerti ini wah suge bensin larang oh ngunuh darah ini lah coro negeri kok cek diarani awak di negara suge padahal sampean yuk nik raneng witek ya teloh ya duyan nah ini pengambil alian negara ngerti-ngerti ini perjanjian tiga kali perjanjian besar sasaran utamanya adalah penguasaan terhadap Indonesia perjanjian besar yang pertama di Eropa nih ku enten perjanjian namini edit of demarcation dunia di domloro antaranya portugis kali sepanyor sasarannya ya meriki kok sasarannya juga kesini pengen menguasai Indonesia Indonesia lah mula sultan mohammad waktu ini terus jengkel kok arah penguasa ikan ojo ikan ojo ikan ojo koro anu necoro isara ikan ojo dudati negara islam lah milho perjanjian edit of demarcation itu di DCI kali sultan mohammad ngirim ulama-ulama meriki ngislam ke wong jawa wong jawa mula terus antan tradisi wali songo nih kok ni ku kirimannya sultan mohammad lah sebab sultan mohammad ni ku as'a riyah milho sing dikirim beri ngge ulama-ulama as'a riyah lah bener napa buatan ni sultan mohammad ni ku ya bener sapa sing arani sultan mohammad ni ku salah wong sultan mohammad ni ku teng hadir sohkai bukhari muslim dipun sebutakan kali kanjeng nabi tengkitab musnad ahmad ibn hambal juga disebutkan bahwa sesu zaman akhir anak menung so lahir sing ngalim sing bener secara syari duwi pasukan hebat orang hebat yang sanggup menaklukkan konstantinopel lah wong ni ku sing iso nakluk ke konstantinopel ya sultan mohammad ni ku lah ni ku as'a riyah sing waktu perang tenggeri kau merebut konstantinopel wong nasroni ni ku seneng nikmati soalnya ngagih salib cilek-cilek ni kan di cekl ngini lah andang lah wong islam pengen ngawa kur'an semaput wong kur'an ni ku ng kulit-kulit dombo lah kantel-kantel milo kali sultan mohammad kur'an ditulis cilik-cilik teng setambul istambul mula dukeng riki kur'an kotak-kotak cilik-cilik diharani setambul mising dati jimat ni ku itu maka ngirim kesini betulan dan akhirnya jadi proses pengislaman tenggeriki dengan cara as'a riyah perhitungan ni sultan mohammad betul akhirnya tahun 1511 nge portugis dugi teng malaka melakukan penaklukan terhadap pasukan ni sultan megad iskandar sya atau yang dikenal dengan nami parameswara mantu ni sultan iskandar muda lho saya bilang milo terus akhirnya demak nyerang ni ku demak nyerang ni ku untuk apa membebaskan bangsa ini dari cengkraman portugis sebab portugis melakukan penguasaan tengselat satu-satunya pintu keluar masuk ke dunia internasional milo demak nyerang pati unus nyerang tapi akhirnya gagal kenapa perlengkapan perangnya kurang bagus ini ku milo terus akhirnya negoro meriki tadi miskin ini ku tadi miskin karena pintu keluar dunia ini dikuasai kali portugis milo terus perubahan negara dari darat dari lautan jadi negoro daratan demak pindah teng pajang kali teng jipang akhirnya pajang pindah teng ngayuk jokarto dades metaram terus hewubitung atus pitung puluh siji dipecah kali londo dades jogja kali solo sing jogja dades hamengkebuanan kalian pakualaman akhirnya sing solo dades mangkunegaran kali kasunanan ini kita itu imbas daging apa saking penguasaan tengkriko perjanjian kedua yang dikenal dengan perjanjian Tratados de Tordesilas ini unggisami capekannya penguasaan tengkriki kenapa? karena jangan lho portugis ini kok enak sugeh tengkriki terus riko bisa urip milo kbd pengen melung riki asing nyasar kawitan melung riki ini aku namini sepanyol nah sepanyol salah jalan melebut sapa ruang ini kok milo terus portugis menesu iraiso jalurmu ini ngulon kandudungitan ini jalurmu ngulon akhirnya terus terjadi perundingan Tratados de Tordesilas dan portugis harus mengganti rugi kepada sepanyol 300 dukat emas atau yang dikenal dengan satu dukat itu 300 batang emas akhirnya perjanjian emas namanya perjanjian saragosa perjanjian menyebarkan mencari emas tujuannya nguling riki emas terus bukul VOC dan di tengkriki ini yang paling enak sepanyol tentan jika mencari haji di dunia jika mencari Pekabah ke depan puluh derajat ini di tengkriki mengikuti ngerawat ini negara separuh suarga ini ingkriki suarga itu digambarkan apa jana tinta dirimintah di al-an-har suarga ini banyu milih, segera ini banyu milih apa terus ini digambarkan, nahruhu min asalin kali ini itu kok madu ini anggar gerowokan madu gada nahruhu min khomrin kali ini itu kok arak damel arak, segera ini gak mau tenangnya lah orang bekonang al-alim al-alama ini ini dari sini terbukti, akhirnya terjawab berarti mesti ini orang ulama tidak mungkin menjelaskan islam dengan iming-iming surga karena gambaran surga itu jauh separuh ke dadian gak mungkin, ngerti lah ini maaf nah terus akhirnya kita ke abe, kok abe ini pengen nguasa ini bahkan Yahudi juga menyatakan bahwa inilah tanah yang dijanjikan terus ada yang gak bercerita, inilah Atlantis yang hilang cocok ke abe, inilah Ratu Sabah wana-wana Sobo, Sulaiman ini gak ke abe, karena gambaran itu tenggeri ke abe ini untuk apa? karena cerita kehebatan dan keindahan masa lalu ini raineng yang cocok selain di tanah, nusan ini cocok, mula ke abe lah kepengen merike cuma yang di gawe kali Sultan Muhammad ini ke wisdadi wisdadi apa? jadi kekuatan besar dengan penerus yang sangat hebat jenengi Nahdutil Ula ulama, lah kenapa? karena Nahdutil Ulama tegas sampai sekarang menyatakan kami adalah penerus perjuangan wali songo kami bergerak al muhafadatu alal qadimi soleh wal ahtubil jadidil aslah limu juta yang di gawe Sultan Muhammad hari ini jadi ini rupanya samian-samian niki dan tetep sama, komitmennya sama ojo ota adek bongsokku komitmennya tetep itu eneng lontoh jajah mo mantasababikau min fawwa min hum eneng gawe pergerakan menyatakan ayuk dukung pergerakan hubul waton minal iman pas bongsok jaluk getih NU tidak pernah takut paling depan mengatakan iskariman au mujahitan dengan resolusi jihad dikura ngopo bongsok itu swidaklimo ngarep dewi walongkulo siji ngarep dewi sampai terakhir ini ngegerkin dunia NU ini ada orang ralayak melaku, ralayak peruk ini aku bisa dati presiden ini orang ralayak ngegera ini enggak, enggak, enggak mungkin ya itu karena barokahnya ulama ralayak dilokna NU goblok ini aku mau goblok NU wak goblok ini lebih baik mau nganggung udak yang ngelokna ini aku lu mereka apa? mana pernah mereka mantan ketua organisasinya yang jadi presiden orang ralayak neng kok hitung jumlah masjid paling banyak ini orang maji TNU cuman karena orang NU itu ada yang dua banyak yang ada orang yang dua ini kita berpikir senangannya panggungannya dilok-lok tapi kita berpikir mereka ada yang dua ngopo dilok-lok nah, mereka datang belakangan ini satu ya ya jeneng ini rumahnya lahir rakyat melok pengen dua ini melok pengen dua kayak NU dua organisasi ngerti ini, tapi tekomburi jenengnya orang tekomburi ini aku juga ngempir-ngempir sih tadi mungkin aku juga ngempir-ngempir belipir-belipir ngerti ini ini rumahnya penjenengan mawan ngerti ngempir-ngempir, ngapik-ngapik sih orang nganggut teori ini munyok biasa nah munyok ini itu ada yang nyakar ini aku ngerakut sih ini ngerakut-ngerakut ini nyakar ini ngerakut-ngerakut kayak partai apa pun biasa cuman kayak partai dinten ini organisasi hari ini kan mungkin dengan pilihan langsung ini ada yang ada umat ini ada yang ada ada yang ada ada yang ada ada yang ada ada yang paling besar ada yang ada ini 80 juta kok 80 juta 80 juta jadi ini ngerakut gak ada yang belumbang ini pak gak ada yang belumbang ini ini kado yang belumbang ini pesan sponsor gak ada belumbang ada yang ada di sekolahan ada rumah sakit ada yang ada di SD 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 cerita apa cerita suarga di SD INU cerita terang itu kalah di sekolah cerita pendidikan ya di SD INU akhirnya ceritanya apa yang penting berbeda ini cerita hikmah karena cerita rukyah ini biasa ini cerita ahli hikmah mereka cerita ahli rukyah ini mereka suarga mereka hikmah bekam ini cerita ini mereka kepada semoga arwahnya ini cerita ini cerita Sayyidina mereka tidak cerita baginda ini bicara tidak cerita ini mereka 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 cam mereka 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 disana berapa orang rumah orang mereka mereka ini akhirnya tidak ada majelis ar-rohmanan tidak ada di norebo, akhirnya kesasar apa? dino minggu, akhirnya kesasar itu yang paling jelek orang orang-orang tak sabuh, karena orang Kristen malah itu tidak ada pengajian dino minggu ini awad dewe kan orang tahu orang-orang seperti itu nanti tidak apa-apa coba sekarang ini apa yang terjadi? jadi milo kulon itu kadang ya di lo itu nanti membuatnya heran uang ini ngaji ini benar sesuah ini kabeh jadi tidak ada di ulama yakin orang gelam di arah kubur yang tabur bunga gelam itu jangan ada caranya pokoknya beda pokoknya seperti ini ceritanya walaupun haknya kate walaupun tidak boleh tidak ada di ulama orang gelam yang ada musik tapi ketemu dalilnya akhirnya yang ada nasid yang ada lambik tung 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 hari ini yang terjadi saya berkata kenapa? karena harus membuat belumbang sponsori itu ada yang ada belumbangnya ada yang ada yang ada ini ada yang ada ini bicara ini ini teori ini ibu-ibu persis orang pulau di pasar ada kerudu nggape bintan ibu? saya ketemu orang pulau nggape apa yang dilakukan ibu-ibu? mulai merancang rencana jahat di luar biasa ini jahitannya, ada orang pulau nggape ayo wes, setelah pulau lima, apa tangan? ala bu, warnanya kurang nggape ayo wes, terus akhirnya orang pulau nggape tuku hari ini yang terjadi kan itu ya Allah mula jadi konslet jadi lucu-lucu akhirnya beduk salah jadi nyalah-nyalah nggape yakin lucu kaya cacilek yakin kaya cacilek yakin kaya cacilek beduk bisa beduknya bedanya apa gak harus sepikir ya padahal, beduk harus sepikiran padahal kita nggak ngundang uang kaya orang-orang yang nggape beduk syariat orang yang nggape betul nggape betul nggape kaya beduk adalah syariat yang harus ditabuh sebelum orang masuk orang yang nggape betul nggape kaya cacilek karena ada itu syariat beduk ini kaya cacilek yaudah yaudah ini kaya cacilek terus ini beduk ini kaya cacilek mula katas yang nggape speaker sepikir yakin ada orang yang nggape yang nggape di sms ini tidak ada itu kaya cacilek itu kaya cacilek itu kaya cacilek imam syafi'i ini kaya kaya cacilek sehingga sekali khutbah ini rukunnya sholat jumat sebab ini rukun tangannya untuk ketua ketawe supaya ketua ketawe cekli tungkat ini ketua ini lah buatan syariat ada yang ada, ketua ini syariat syariat ini orang sujudnya untuk ketutupan rambut supaya ketutupan rambut pas sujud, saya digundul ini buatan gelam-gundul, aku perlu ada abang hijau putih hirang ke neng ini buatan dua nge udeng ke neng tapi neng, pari bahasa ini randeng apa-apa, kato diwalik, neng ini ini cara pake lah, meng lebat kok idah malayatimul wajib illa bihi fa wawajib jadi buatan itu yang nengenung ya Allah, ini kadang ini yang aneh-aneh terus penjenengan ada yang nengarani syariat ini ini syariat pas dikir lak mbawah itu orang pesan ini yang udhkuru, adhkurukum dikir lah aku ini, ini ku yang dikir nang aku, ya aku yang nengkui jari nih kusti Allah, namanya itu niku laknya itu niki laknya itu nyuntuh, ini ku sokabat ya bener nih sokabat dikirin meneng ini ya bener wang sokabat ini ku murid kanjeng nabi langsung hati nih padang, basiroi dibuka nang kusti Allah meneng ini tuh ngerika, prakteknya nengkriki kan meneng ini, turu ya turu kau ngerikilah, kau pribun tanyainya ini loh ini kalau ahli sinawal jamaah itu sudah melewati fase yang sangat berat fase ini ku bisa lewat ngabeh ternyata menungso nikmuni balik nang kuran dan hadis iku raenteng hasilnya padu bahkan nik cerita malam yahkum bimma angzalallahu fa'ula ikahumul kafirun niku antar sokabat ya iso paten-paten paten ano joma niku kelas karangan nyar sohabat lho, Abdur Rahman bin Muljam niku sohabat amru bin asniku sohabat yazid bin Muawiyyah niku ya sohabat iso paten-patenan nopo malam yahkum bimma angzalallahu fa'ula ikahumul kafirun dijadikan landasan untuk menegakkan syariat islam secara daulah nganggi prinsip ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum dati kinegoro ah ini klasik kaya wak dewi bubar-bubar sebab nopo contohnya enteng begitu dijadikan daulah ini kumputan peduli dia gelap mata karena politik berlandaskan agama hasilin nopo putune kanjeng nabi diketok sirai ojokmane kok sampeyan peristiwa karbalan ikulah peristiwa yazid merasa bahwa aku ini pemimpin cocok roh agamanya Allah cocok karu kur'an sopasing nentang aku berarti kafir laning kono eneng rombongane sayyidina khasan sayyidina khusen karena dia merasa benar secara sari menjadi pemimpin negara maka membunuh cucu rasulullah dihalalkan lu apa menekok sampeyan ya pada karu mulai tengung ini guluming contohnya ini ku enten ini ku tenggian politik dikembalikan kepada siapa yang ngelakuin hukum Allah wakilnya malah padu padu eneng seng rombongan hata laning sayyidina khusen ini zaman kanjeng nabi urep kok enak tentrem lah zaman sampe anak ribut ini ngopo tau lah ya zaman kanjeng nabi umatnya kok aku lah zamanku kok kowe ono kowe ya pantes ribut wakilnya tambah ribut akhirnya ada yang mendungu ya Allah dunya kok geger mawon ya Allah memang paringi tentrem ya Allah ya Allah kok tetep ribut mawon diarah yang makamnya kanjeng nabi jangan nabi kok ribut mawon ya Allah ya tetep wakil ribut ya para sohabat para apa di parani kuburannya mau ngoyang nabi tolong tetep mawon ribut oh berarti gusti Allah ya is pray berarti cina urusan dunya pasrahnya menungsa wawis mati kis lewat rasa diurusi kuburannya digudak diduda-duda ya rapopo wawis rampung tugasnya neng dunya wawaladi kholakos samawati wal ardofisit adi ayamin summa stawa gusti Allah sudah bersemayam di atas aras urusan dunya di pasrahnya menung menungsa akhirnya wawang sing ngoteniku dipimpin keyakinan ngoteniku dipimpin kalian ghilan ad-dimaski ma'bad al-juhaini damel ajaran namine qodariya asing siji bedo manewah ini bisa taktir kakoyang ini rombongannya jaham bin sofan damen aliran jabah riyah asing miloh quran ini sopo ya wawang sing lakonnya hape sing lakonnya hape ayo mulek wakil asing siji akura melu-melu kang jenengi murji ah wakil orang itu pijat itu pijat akhirnya cerita ini gusti Allah ini pijat yunik hape aku dilepok ke suarga ini elek aku dilepok ke nerokok aku jocok dia jocok apik melepok suarga elek melepok terokok ini suwi-suwi kan orang takon ini kira-kira ini ada yang buk tapi di seket elek di seket itu melepok ke nerokok akhirnya mereka mikir oh iya wui ini orang yang suarga orang yang terokok yang antara ini suarga kalian terokok rombongan ini dipimpin kalian wasil dari atok oh iya orang yang suarga orang yang terokok cabai ini ini orang yang apa orang yang enak cabai orang yang suarga kang soalnya dia ini ada yang berpikir orang yang sidi jenangannya fitrah kulum mauludin yuladu'alal fitrah ini ada yang berpikir yang suarga ini suarga nah suarga itu juga ayo elek suarga ini murah apik murah di ngamal apik kalau suarga ini apik kan kebaikan dan keburukan tergantung amal ibadahnya iya iya cacau ini kira-kira cabai ini kan suarga ini suarga itu apik ini ada yang protes protes negositi Allah ya Allah kalau kita berpikir itu kan gede suarga aku lola aku lola hari ini Allah ya soalnya aku ini gede ini kafir mulai tak patah ini gede mu kafir ini mati mu rokok ya gimpa daripada gede kalau kafir mending patah ini cilai nah suai-suai orang kafir ini ya kerungu buk protes ya Allah jenangan buat adil nggak ada adil lah ini aku di patah ini cilai supaya selamat lebus suarga kenapa aku lagi gede ini kan gede tadi ini kafir orang jenangan seperti ini oh akhirnya ajarannya aku celup oh konslet itu habis bubar karena ajaran itu konslet Abu Hasan Al As'ari apa Abu Syekh Hasan Basri guru ini pasir penata ayawis kona-kona mulai minggata-minggata ayak tizal mulai jeneng ini muqtazila nah Syekh Hasan Basri ini itu berpikiran oh jen ini pekoron ini sebabnya politik kabeh kok ini politik kabeh wess politik aja diurus awak dewe ayuk minggir seka politik wess begitu Syekh Hasan Basri minggir seka politik nah muqtazila di kesempatan eh di tenono saiki aku tak sing plebunang politik milomuri tewasil bin atok namini aljubai melebu di kekuasaannya almakmun mengatakan sing ora melu karo aku selamat menikmati selamat menikmati